Ya Saudara Operasional Pos Pemeriksaan Kesehatan di Desa Loli perbatasan antara Kabupaten Donggala dan Kota Palu menelan biaya yang cukup besar hingga mencapai 100 juta per bulannya. Untuk efisiensi anggaran penanganan COVID-19, pemerintah Kabupaten Donggala menonaktifkan pos pemeriksaan kesehatan tersebut. Masyarakat yang masuk ke Kabupaten Donggala melalui Desa Loli tidak lagi diperiksa suhu tubuhnya oleh petugas kesehatan. Hal ini dikarenakan pos pemeriksaan kesehatan dinonaktifkan mengingat biaya operasional penyelenggaraan pos pemeriksaan kesehatan ini cukup besar, yaitu mencapai 100 juta per bulannya. Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala Rustam Effendi mengatakan pemerintah Kabupaten Donggala telah menganggarkan dana untuk penanganan COVID-19 sebesar 30 miliar lebih. Namun setelah dievaluasi, ternyata dana tersebut belum cukup sehingga gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Donggala memutuskan untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran tersebut. Salah satunya yang menaktifkan pos pemeriksaan kesehatan di Desa Loli sehingga anggarannya dapat dialihkan penanganan masyarakat yang terpapar COVID-19. Setelah kita jalan sekian lama sudah ini, sebetulnya kalau tidak dievesienkan Pak, itu berat itu pembiayanya. Contoh saja, pos itu ternyata memenjelan dia satu bulan 100 juta. Nah, sehingga kita berpandangan apakah lebih penting ada pos yang sifatnya hanya pos antara. Kalau pos yang whatever dengan ogama tetap kita pertahankan, kayaknya pintu masuk. Nah, pos yang kayak di Donggoli ini kemudian kita sepatutnya diaktifkan karena minimal dua uang yang 100 juta itu ternyata lebih kita butuhkan kepada penanganan orang yang terpapar. Namun, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Nunggala tetap mengaktifkan pos pemeriksaan kesehatan di perbatasan antara Kabupaten Nunggala dan Provinsi Sulawesi Barat, serta perbatasan antara Kabupaten Nunggala dan Kabupaten Toli-Toli. Dari Kabupaten Nunggala, Adika Pratama, Kontributor Teferi, Sulawesi Tegah.